Intro Probson, turanggah, ditusir dan kejauhan berbeda yang lama Temu dua dengan petukan trof Terima kasih. 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 Saat penumpang panik berlarian keluar dari kereta. Dalam video, nampak penumpang kereta api Turangga berhamburan keluar gerbong sesaat insiden terjadi. Dalam video tersebut, terlihat dua gerbong depan kereta terguling keluar rel. Di gerbong lain kereta api Turangga, penumpang juga nampak panik saat insiden terjadi. Insiden tabrakan dua kereta yang terjadi di kawasan Kejamatan Persawahan tak jauh dari rumah warga sontak jadi perhatian warga. Petugas dari kepolisian, Mas Larnas, dan PT KAI langsung terjun ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan kereta. Dari keterangan petugas evakuasi, ada korban tewas akibat insiden ini. Dua korban meninggal dunia di RSUD Cicalengka, sedangkan dua korban lainnya terjepit bagian kereta. Nah dimana dari hasil data yang ada, 28 korban luka itu sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit Cicalengka dan juga beberapa puskesmas yang ada di sekitar TKP. Kemudian yang kita dapat data terakhir, ada dua yang sudah berhasil kita evakuasi. Sementara satu korban lain, belum bisa kita lakukan evakuasi. Nah dimana memang evakuasi terhadap satu korban ini terkendala oleh tertutupnya lokasi atau tempat beradanya korban tersebut. Dalam insiden ini, empat petugas PT KAI yang jadi korban. Mereka adalah Julian Dwi Setiono, masinis KA, KRD lokal pada larang Cicalengka Komuter Line Bandung Raya. Ponisan, asisten masinis KA, KRD lokal pada larang Cicalengka Komuter Line Bandung Raya. Pramugara KA Turangga atas nama Andriat dan seorang anggota sekuriti kereta api. Terima kasih telah menonton! Ya Allah! Jangan sesuai jangan setengah! Ini udah dihadap rumah, iya. Ini udah dihadap ayah naon, iya, tih. Peristiwa kecelakaan kereta api di Cicalengga, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melibatkan dua kereta api, yaitu kereta api Turangga yang berangkat dari stasiun Kupeng, Surabaya, tujuan akhir Bandung, dan kereta api komputer lain Bandung Raya. Peristiwa ini begitu mengagetkan dan menyimpan banyak pertanyaan. Pasalnya, kecelakaan terjadi secara adu banteng, alias kedua lokomotif saling bertabrakan di dalam satu jalur dengan saling berhadapan. Dari hasil penyelidikan dirjen perkereta apian, diketahui kecelakaan terjadi pada pukul 6 lewat 3 menit dan berlokasi di lintas Cicalengga, Harburgur, kilometer 181 plus 700 atau sekitar 800 meter sebelum sinyal masuk stasiun. Lokasi ini diketahui adalah single track atau calur tunggal. Benarkah ada sistem yang tidak berfungsi sehingga dua kereta terjadi saling bertabrakan? Secara teori, secara aturan, di dalam satu petak jalan atau di dalam satu blok itu hanya boleh ada satu kereta. Jadi, baik sinyal mekanik maupun sinyal elektrik ataupun digital, konsepnya sama. Jadi, di dalam satu petak jalan, kalau sudah terduduki atau ada kereta api di situ, dari kedua ujung stasiun ini tidak akan bisa memberangkatkan kereta. Jadi, pasti sinyalnya di kedua, sinyal keluar di haur Bukur maupun di haur Cicalengga itu sinyalnya merah. Secara teorinya seperti itu. Tapi kenapa, saya tidak tahu mana yang melanggar sinyal, saya masih belum tahu kondisinya seperti apa. Nah, ini yang kita sedang kita cari informasi. Dugaan bahwa sinyal atau kode pemberitahuan lintasan kereta api yang tidak berfungsi kemudian menyeruak ke publik. Untuk kecelakaan kereta api, untuk single track seperti ini ya. Ini single track ya. Dari Haur Bukur sampai ke Cicalengga itu kan satu jalur. Biasanya kalau kereta jalur ini, sinyal yang dipakai adalah sinyal konvensional, sinyal kereta. Atau istilahnya petak jalan. Sebenarnya ini jauh lebih aman, lebih safety. Karena dikandalkan oleh 100% oleh manusia atau petugas. Bila ternyata sistem sinyal masih menggunakan manual. Lantas, apakah terjadi kelalaian manusia dalam peristiwa ini? Kalau untuk kasus ini, biasanya, ini izinkan kita peraduga ya. Biasanya memang banyak terlibat di sini adalah human factor. Mengapa dalam satu peta atau satu blok ya, antara stasiun Cicalengga dan stasiun Harberger ini, ada diizinkan kereta melintas dua-duanya. Yang seharusnya salah satu PPK di sana atau petugas di stasiun di sana adalah menghentikan kereta tersebut ya. Kenapa ini malah dua-duanya diizinkan melintas di jalur yang sama. Nah, inilah yang harus diinvestigasi. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa bisa terjadi kesalahan komunikasi antara di stasiun Harberger dan di Cicalengga? Hasil analisa pengamat transportasi, ada hal yang tidak biasa sebelum kecelakaan ini terjadi. Karena kereta Turangga yang biasa berhenti luar biasa ketika tiba di stasiun Cicalengga, pagi ini tak berhenti. Saya dapet di data, biasanya kereta Turangga, kereta Turangga itu BLB di stasiun Cicalengga. Di stasiun Cicalengga biasanya BLB karena kereta itu dari lintas Jogja, biasanya mereka terlalu pagi, mereka berhenti dulu BLB, BLB itu berhenti luar biasa di stasiun Cicalengga. Nah, ini mengapa bisa langsung lewat, diizinkan lewat ya. Sementara di Harberger, itu kereta Banduraya atau kereta lokal di sana itu sudah jalan, sehingga terjadi hal-hal tidak diingkat seperti yang terjadi tadi pagi jam 6. Terusnya Odyssey Paksol Ternakan Surangga Dibu silahkan jari kejauhan berkeja, forkеты, jangan cadangan, mudah words, naive ked produces Indonesia ada kalangan, dua. Dengan berutusan orang. Tolong, apa, itu awal. Tolong, aku, murah, apa, kamu. Tak ada jalan, citarlah radio- 실례 SABBI Amal, aku, aku,ùng. Who, look. Kita berjatuh tiyorsun Проругamedia, dan yang bermampu menerima tetap. Kecelakaan yang melibatkan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat Mengakibatkan empat petugas kereta api meninggal dunia Mereka adalah masinis kereta api Bandung Raya Julian Tui Setiono Asisten masinis kereta api Bandung Raya Ponisan Pramugara kereta api Turangga Andrian dan pegawai pengamanan Injang Yudi Sampai dengan hari ini, dengan waktu saat ini ada dua korban lagi yang akan coba kita evakuasi Satu korban yang berada di gerbong yang saat ini kita lihat sedang posisi terguling Dan satu gerbong lagi pada posisi terjepit di antara gerbongnya Ini yang sedang akan coba kita evakuasi masinis dan pramugaraan Usai mendengar kabar kecelakaan dua kereta api di Cicalengka, Bandung Pihak Kementerian Perhubungan langsung menurunkan tim evakuasi Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam Atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Bandung Pada lintas Cicalengka-Haurpugur, km 181 plus 700 Pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 6 lebih 3 menit Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini Dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat Dapat kami sampaikan bahwa insiden ini melibatkan kereta api Turangga Dengan kereta api Komuter Line, Bandung Raya Untuk menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perkereta Apian Telah menurunkan tim evakuasi Untuk bersama dengan stakeholders terkait Untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong Dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula Peristiwa tabrakan antar kereta api bukan kali ini saja terjadi Berikut adalah sejumlah tabrakan kereta api Dengan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia Tragedi Bintaro 19 Oktober 1987 Sebanyak 156 penumpang tewas Serta 300 lainnya mengalami luka-luka Adu banteng antar kereta api terjadi di Pondok Betung Bintaro Peristiwa memilukan ini terjadi antara kereta api 220 Patas Merak Dengan kereta api lokal 225 Pada 20 September 1968 Kejelakaan kereta api Uap Bumal Dengan kereta api cepat berlokomotif diesel Boderen Terjadi di desa Ratu Jaya, Cipayung, Jawa Barat Yang dekat dengan stasiun Citayam Sebanyak 116 orang tewas Sementara puluhan lainnya mengalami luka berat dan ringan Tabrakan antar kereta api juga pernah terjadi di Prebes, Jawa Tengah Pada 25 Desember 2001 31 penumpang tewas dan 51 lainnya luka berat Kereta api 146 menabrak kereta api 153 Gaya Baru Malam Selatan Yang sedang menunggu bersilangan di sepur 3 emplasemen stasiun Ketanggungan Barat Selanjutnya pada 2 November 1993 20 orang meninggal dan 100 orang lainnya terluka Saat dua kereta rel listrik bertabrakan di Ratu Jaya Depok Pada 14 April 2006 Kereta api Kertajaya bertabrakan dengan kereta api Sambrani Di Wesel 4 sebelah timur stasiun Kupuk Kerobokan 14 orang tewas dalam peristiwa ini Akibat kecelakaan ini Jalur selatan dan jalur rel antara Haurpukur Cicalengka Yakni dari stasiun Bandung menuju stasiun Tasik Malaya Sampai stasiun Banjar tidak bisa dilalui Sehingga kereta api Indonesia melakukan rekayasa ke jalur utara Aset Acet Mempler Saat Saat Ba 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 Terima kasih.